Intro Prihatin dengan bintimnya tempat ibadah di ruang publik Membuat Sobirin menelurkan gagasan membuat fasilitas masjid yang unik Inilah Mobile Masjid Dengan menyediakan fasilitas layaknya masjid pada umumnya Mobile Masjid ini menyasar pada warga yang ingin beribadah di tempat umum Namun dirasa sulit menemukan fasilitas musola Awal mulanya kita melihat keprihatinannya Biasanya di pertandingan bola di stadionya itu Tidak disediakan ala fasilitas sholat seperti musola Kalaupun ada biasanya fasilitasnya kurang Seperti airnya yang sedikit dan juga fasilitas sarungnya yang biasanya kotor Nah dari situ kita berinisiasi untuk menciptakan sebuah sarana Sarana sholat yang bisa dibawa kemana saja Ada tempat berwudu, karpet sejadah Hingga peralatan sholat lainnya yang dibutuhkan saat beribadah Semua tersedia di sini Mobile Masjid ini bisa menampung hingga 80 orang jemaah Respon positif pun diterima Sobirin saat masyarakat merasa terbantu Dengan kehadiran Mobile Masjid ini termasuk saat bulan Ramadan Untuk jadwal rutin sendiri biasanya kita di bulan Ramadan itu Hampir setiap hari beroperasi berkeliling Sekaligus sebar tajil Mobile Masjid dapat memenuhi layanan kepada masyarakat Sesuai dengan permintaan Biasanya Mobile Masjid ini akan hadir saat ada gelaran acara yang dilakukan di ruang publik Seperti konser, pertandingan bola atau bahkan lokasi bencana Jadi dimanapun kita berada kegiatan ibadah pun bisa tetap berjalan dengan lancar Ya saudara inilah Masjid Mobile Yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk beribadah Menyediakan mulai dari air wudu, karpet hingga peralatan ibadah lainnya Sehingga menjadi solusi untuk masyarakat Yang sulit menemukan tempat ibadah di pusat keramaian Nadia Hafiza, Edwin Adiwijaya, Kompas TV Bandung, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!